2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran 3. Penghormatan kepada Rasulullah s.a.w 4. Tahlil 5. Sambutan-sambutan 6. Kuliah Wahidiyah 7. Penutup dengan Nida Hadirin hadirat yang kami muliakan Marilah acara ini kita buka dengan bacaan umul kitab Sambil menghayati arti dan maknanya Terutama ketika sampai pada ayat Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syiratul mustaqim Mari sungguh hati kita menyatakan Hanya kepadamu ya Allah Kami mengabdikan diri Dan hanya kepadamu ya Allah Kami mohon pertolongan Tunjukilah kami jalan yang lurus Mari hadirin hadirat Al-Fatiha Kita lanjutkan acara yang kedua Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Yang akan dibacakan oleh Ibu Dewi Imro'atul Hasana Kepadanya disilakan Ibu Dewi Imro'atul Hasana Kepadanya disilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Fi kulli halim daimau wa saati Ya ayyuhal ghawsu salamullahi Alaika Rabbini bi'idhnillah Wa mundur ilahya sayyidi binadrah Musilatin lilhadratil aliyah Bismillahirrahmanirrahim 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 Selamat menikmati 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 Al-Fatiha Selamat menikmati 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Al-Fatiha. Terima kasih. 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 La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 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 Al-Fatiha Segala kekurangan dan kekhilafan Mohon maaf yang sebesar-besarnya Akhirul kalam Bilahi taufiq wal hidayah Wa min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asyafu'ah Wa min wawzihah daszaman Radiyallahu anu Anadurah wal barakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada pembaca ayat-ayat suci Al-Quran Dan Imam Muqaddimah Salawat Wahidiyah Serta Tahlil Disampaikan terima kasih Teriring doa Jazakumullahu khairati Wasa'adati dunya wal akhirah Amin Dilanjutkan acara yang kelima Sambutan-sambutan Sambutan yang pertama Dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Salawat Wahidiyah Kabupaten Tulung Agung Kepada beliau Bapak Dokter Andes Haji Nurhati Dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Khususan penyanyi pun Bapak Giyad Salahuddin Dari Malang Selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Penyanyi Salahud Wahid Para Bapak-bapak yang duduk di PSW Baik Di tingkat wilayah Kabupaten Dan kecamatan Serta desa Juga beserta bapak-bapak yang Duduk di Majelis Tahkim Yang senantiasa saya muliakan Dan saya hormati Bapak-bapak dari Unsur pemerintah Baik sipil maupun non-sipil Yang berkenan hadir Dari Kapolsek Dari Indan Ramil Juga dari Kesban Limas Termasuk bapak Dari Pamung Desa Yang saya hormati Bapak Ibu Minal Wahidin Wal Wahidiyat Bapak-bapak dari Masyarakat Desa Teloko Serta hadirin Hadirat Yang dimuliakan Allah Sebelumnya Marilah Kita untuk Memanjatkan Buja-buja syukur Duma Tengersanipun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang mana pada Kesempatan Malam hari ini Yaitu Di acara Mujadah Rubusanah Yang penuh berkah ini Marilah Kita Mensyukuri Nikmat Rahmat Taufik Hidayahnya Yang telah diberikan Kepada kita Semuanya ini Bikawlina Alhamdulillah Rabbil Alamin Salawat Salam Mudah-mudahan Senantiasa Tercerahkan Kebangkuan Beliau Rasulillah Salallahu Alayhi Wassalamah Salam Ikraman Wata'ziman Wamahabatan Kita hadurkan Senantiasa Kepangkuan Barakasih Allah Khususan Banyan Beliau Huzadah Zaman Roti Allah Ta'alihum Kan diharapan Mudah-mudahan Para beliau Yang kita sebut Di atas Senantiasa Memberikan Jangkungan Doa Restuhnya Syafa'at Tarbiahnya Sehingga Acara Mujadah Rubusanah Kita Malam hari ini Nanti Benar-benar Membawa Manfaat Barokah Yang Sebanyak-banyaknya Dan seluas Lusnya Khususnya Dalam Perjuangan Fafirru Ilallah Warasulihi Sallallahu Alaihi Wasallamah Para Bapak Ibu Yang Sahur Madi Disini Kami Atas Nama Mewakili Panitia Sekaligus Atas Nama Dewan Pimpinan Cabang Penyer Salawat Wahidiyah Kabupaten Tulung Agung Pertama Menyampaikan Ahlan Wasallam Bihudurikum Selamat Datang Di Arena Mujadah Rubus Sana Ini Juga Yang kedua Kalinya Kami Atas Nama Panitia Serta Dewan Pimpinan Cabang Menyampaikan Ribuan Terima Kasih Kepada Penjaringan Semuanya Tentunya Kegiatan Malam Hari ini Tidak Akan Bisa Terlaksana Tanpa Dukungan Baik Dukungan Muril Material Dan Spiritual Sehingga Acara Malam Hari ini Bisa Terlaksana Namun Demikian Kami Atas Nama Panitia Dan Dewan Pimpinan Cabang Penyer Salawat Wahidiyah Tidak Bisa Membalas Satu Apapun Hanya Satu Untayan Doa Mudah Mudah Semua Amal Bapak Ibu Semuanya Dalam Bentuk Apapun Dalam Menyukseskan Acara Kita Ini Benar Benar Dibalas Oleh Allah Subhanallah Dengan Berlipat Ganda Fitini Watun Ya Wal Akhira Selanjutnya Kami Atas Nampan Itia Juga Menyadari Banyak Kekurangan Di Dalam Pelaksanaan Acara Malam Hari ini Tentunya Kami Juga Sudah Mempersiapkan Namun Demikian Keterbatasan Kami Untuk Itu Senantiasa Kami Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Bapak Ibu Hadirin Hadirat Yang Dimulihakan Allah Mujadah Mujadah Rubusana Malam Hari ini Dalam Rangka Untuk Doa Bersama Memohonkan Keamanan Bangsa Dan Negara Kita Ini Agar Menjadi Bangsa Dan Negara Yang Selain Itu Akhirnya Menjadi Puasa Yang Diterima Oleh Allah Subhanallah Bapak Ibu Hadirin Hadirat Yang Saya Muliakan Selain Itu Kami Mewakili Atas Nama Keluarga Bapak Ahmad Kuduri Selaku Sokhi Bulbet Insyaallah Penjenanipun Tahun Ini Akan Melaksanakan Haji Sekalian Karena Itu Kami Mewakili Penjenanipun Memohon Doa Restu Penjenan Mudah Mudah Beliau Nanti Di dalam Melaksanakan Ibadah Hajinya Senantiasa Diberikan Kemudahan Kelancaran Dan Kesehatan Dan Akhirnya Mendapatkan Haji Yang Mabrur Amin Bapak Ibu Yang Saya Hormati Atas Nawa Dewan Pimpinan Cabang Penyar Soat Wahid Kami Menghimbau Mengajak Kepada Penjenan Semuanya Karena Kita Di Dalam Tahun Ini Insyaallah Kita Akan Melaksanakan Mulai Pilpres Pilgup Pilkada Karena Karena Itu Bapak Ibu Kita Memilih Pemimpin Kalau Kita Dalam Memilih Pemimpin Nanti Tidak Ikut Ikut Mendoakan Khususnya Di dalam Wahidiyah Ini Yang Diutamakan Adalah Doa Karena Itu Doa Penjengan Semuanya Ini Khususnya Di Bulan Ramadan Nanti Marilah Kita Panjatkan Mudah Mudah Negara Kita Daerah Kita Nanti Benar Benar Mendapatkan Pemimpin Pemimpin Bangsa Yang Mengajak Kepada Kita Semuanya Yang Akhirnya Diridui Oleh Allah Subhanallah Dan Akhirnya Mendapatkan Syafaat Dari Rasulullah Sallallahu Assalam Dan Barokah Bilih Sada Zaman Secara Umum Kita Harus Mengikuti Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Jangan Sampai Kita Gelbut Monggo Penjengan Mana Yang Penjengan Pilih Yang Penting Kita Di dalam Memilih Mengikuti Tata Cara Yang Benar Dan Bimbingan Beliau Mualif Salawat Wahid Sehingga Kita Nanti Akan Mendapatkan Pemimpin Pemimpin Yang Diridui Oleh Allah Subhanallah Bapak Ibu Yang Saya Hormati Itulah Kiranya Sambutan Atas Nama Dewan Pimpinan Cabang Penyar Salat Akhidah Sekaligus Panitia Sekali lagi Marilah Nanti kita Simak Dauh Dauh Yang Akan Diaturkan Oleh Penyanyi Pun Untuk Itu Dari Kami Saya Cukupi Bila Taufiq Walidaya Wa Minar Rasulillah Assalamuala Assalamuala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sambutan Kedua Dari Kesbang Linmas Kepada Bapak Pracoyo Sarjana Ekonomi Dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bapak Bapak Ibu Ibu Dan Saudara Saudari Sekalian Yang Berbahagia Pada Malam Hiring Sebelumnya Perlu Kami Sampaikan Dan Izinkanlah Saya Berdiri Sini Memohonkan Ijin Ijin Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Memang Kalau dulu Kalau dulu itu Istilahnya Kesbang Dan Linmas Linmas Tapi Sekarang Bapak Ibu Sekalian Sudah Diganti Dengan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Titik Karena Linmas Ini Sekarang Sudah Dipakai Oleh Satpol PP Satpol PP Sehingga Disini Istilahnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Bapak Ibu Dan Saudara Sekalian Perkenankanlah Saya Memohonkan Maaf Kepada Penjeningan Semua Karena Bapak Kepala Bakis Bang Polo Malam Ini Memang Sedihanya Berkeinginan Sekali Di hadapan Penjeningan Semua Artinya Pengen Hadir Bersama Penjeningan Semua Namun Karena Satu Dan lain Hal Bapak Karena Banyaknya Tugas Selalu Mendampingi Bapak PLT Bupati Tulung Agung Sehingga Beliau Menyerahkan Sambutan Beliau Untuk Membajakan Kepada Saya Sehingga Pada Malam Hal ini Akhirnya Akhirnya Ketiba Sampur Untuk Membajakan Sambutan Beliau Baik Bapak Ibu Tidak Mengurangi Rasa Hormat Beliau Dan Penjeningan Semua Sebentar Sebentar Nanti 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 Saya Bajakan Sambutannya Dan Untuk Menghemat Waktu Tidak panjang Lebar Langsung Saja Nanti 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 Menyongsong Bulan Suci Romatun 1439 Hijriah Di Kabupaten Turungagung Tanggal 28 April 2018 Akan Kami Bacakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Saya Hormati Bapak Kapolres Atau Yang Mewakili Kemudian Bapak Dari Kemenak Atau Yang Mewakili Kemudian Interkam Polres Turungagung Juga Bapak Bapak Dari Muspika Kecamatan Sendang Yang Juga Saya Hormati Kemudian Ketua Yayasan Penyiar Salawat Wahidiyah Kabupaten Turungagung Yang Seharumat Bula Al-Muharum Bapak Kiai Ahmad Solehuddin Mahfud SE Kiai Ketua DPP BSB Provinsi Jawa Timur Dari Malang Juga Panitia Pelaksana Hadirin Hadirin Hadirut Yang Kami Banggakan Terlebih dahulu Marilah kita Membacakan Puji Syukur Kehadirat Allah Subhanallah Karena Limpan Rahmat Taufik Serta Hidayahnya Pada Malam Hari ini Kita Dapat Berkumpul Bersama Bermuajah Bersama Tentunya Di Rumah Bapak Ahmad Kuduri Dusun Telogo RT1 RW1 Desa Ngutung Kecamatan Sendang Untuk Menyelenggarakan Mujahadah Rubu Usanah Dalam Rangka Menyongsong Datangnya Bulan Suci Ramadan 14 39 Hijriah Malam Ini Dalam Keadaan Sehat Walafiat Amin Bapak Ibu Dan Saudara Saudara Sekalian Yang Berbahagia Pada Kesempatan Ini Saya Selaku Pimpinan Baga Sebangpol Sekaligus Atas Nama Pribadi Menyampaikan Terima Terima Kasih Atas Terselenggaranya Acara Ini Di Samping Ini Di Samping Itu Saya Juga Berharap Khususnya Kepada Sekenap Keluarga Besar Penyiar Selamat Wahidiyah Kabupaten Tolong Agung Senantiasa Kita Tetap Bersama-sama Memupuk Rasa Persatuan Dan Kesatuan Bansa Suasana Yang Demikian Akan Benar-benar Terwujud Dan Berkesinambungan Apabila Semua Lapisan Masyarakat Khususnya Warga Wahidiyah Mempunyai Persepsi Yang sama Dengan Pemerintah Oleh Karena itu Marilah Kita Bangun Tolong Agung Tercinta Ini Dengan Penuh Persaudaraan Penuh Tanggungjawab Dengan Meningkatkan Rasa Kebersamaan Kita Dan Rasa Nasionalisme Yang Tinggi Demi Terciptanya Cita-cita Luhur Menuju Tulungagung Yang Damai Dan Sejahtera Serta Dapatnya Peran Aktif Dalam Setiap Upaya Memelihara Stabilitas Keamanan Di Daerah Kita Untuk Membangun Masyarakat Tulungagung Yang Berakhlakul Karimah Bapak Ibu Dan Saudara Saudara Sekalian Yang Berbahagia Tidak Lama Lagi Tentu Kita Akan Kedatangan Tamu Baru Dimana Tamu Ini Akan Membawakan Pahala Yang Lebih Besar Yaitu Menyongsong Datangnya Bulan Suci Romadun Tahun 1439 Hijriah Untuk Itu Marilah Kita Bersama Sama Berlumba Lumba Mencari Kebaikan Mencari Bahala Allah Mencari Rahmatnya Allah Dan Berlumba Lumba Mencari Kebaikannya Allah Sekaligus Menjauhi Larangan Larangannya Allah Melalui Beribadah Dengan Khusuk Berdoa Dengan Khusuk Berdasarkan Keyakinan Kita Masing Masing Jangan Sekali-sekali Menjelek Menjelekan Terhadap Agama Lain Karena Agama Yang diakui Ini adalah Berapa Bu Lima Begitu Marilah Di bulan Yang penuh Barukah Di bulan Yang penuh Maghfirah Ini Dimana Baik Itu Amalan Jelek Amalan Baik Tentunya Akan Dilipat Gandakan Oleh Allah Juga Perlu Diingatkan Bapak Ibu Dan Saudara Sekalian Tentunya Bagi Warga Rubuh Sana Atau Wahid Dia Diingatkan Kembali Lagi Bahwa Sebentar Lagi Tepatnya Tanggal 27 Juni Tahun 2018 Kabupaten Tulung Agung Akan Memiliki Hajat Yang Besar Yaitu Pemilu Kada Serentak Tentunya Ini Guna Memilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Begitu Baik itu Sebelum Pelaksanaan Maupun Sesudah Pelaksanaan Pemilu Kada Biasanya Suhu Politik Pada Umumnya Di Masyarakat Ini Meningkat Dan Itu Merupakan Hal Yang Wajar Setiap Pelaksanaan Pemilu Kada Itu Wajar Sekali Oleh Karena Itu Saya Berharap Kepada Seluruh Komponen Masyarakat Turung Agung Tidaknya Dapat Membawa Diri Dengan Sebaik Baiknya Artinya Juga Jangan Golbut Sehingga Baik Itu Sebelum Maupun Sesudah Pelaksanaan Pemilu Kada Sekalipun Kita memiliki Perbedaan Atau Pemilihan Atau Pilihan Yang Lain Akan Tetapi Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Harus Tetap Ditegakkan Sesuaikan Dengan Hati Nurani Masing-masing Jangan Sekali-kali Membiasakan Diri Untuk Memaksakan Gendak Kepada Orang Lain Pada Akhirnya Demikian Yang bisa Dapat Saya Sampaikan Semoga Seluruh Rangkaian Acara Mujahadah Rubusana Dapat Berjalan Dengan Tertib Lancar Dan Sukses Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itu Tadi Sambutan Beliau Sudah Kami Bacakan Dan Kami Juga Mendengar Dari Bapak Solehuddin Bahwasannya Mujahadah Rubusana Ini Sudah Berkembang Sampai Di Mancanegara Pak Jadi Pak Solehuddin Ini Selaku Pimpinan Pusat Mujahadah Beliau Sebentar-sebentar Dimana-mana Untuk Itu Kami Sedikit Untuk Memberikan Semangat Penjenengan Semua Agar Kita Tetap Tetap Pada Persatuan Yaitu Nanti Kalau Saya Yel-Yel Siapa Kita Tentunya Kita Harus Menjawab Indonesia Saya Yakin Bahwa Mujahadah Rubusana Ini Bukan Orang Jawa Saja Mesti Ada Yang Di Makassar Ada Yang Di Sumatera Dan Sebagainya Untuk Itu Saya Punya Yel-Yel Mohon Dijawab Untuk Semangat Penjenengan Semua Kalau Saya Menyampaikan Siapa Kita Jawabannya Indonesia Kalau Saya Menyatakan NKRI Jawabannya Dengan Menarik Tangan Harga Mati Oke Kita Coba Sebagai Penutup Sambutannya Kepala Bagis Pak Pol Ini Mudah Mudah Pengajian Nanti Akan Membawakan Barukah Dan Manfaat Bagi Kita Sekalian Amin Amin Ya Rabbi Amin Siapa Kita Indonesia Siapa Kita Indonesia NKRI Harga Mati NKRI Harga Mati Maturnuun Itu Tambahan Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada beliau Bapak Pracoyo Sarjana Ekonomi Disampaikan Terima kasih Dengan Iringan Doa Dilanjutkan Sambutan Yang Ketiga Dari Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Timur Kepada Beliau Bapak Insinyur Haji Pramantio Dipersilahkan Assalamualaikum Waalaikun Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Alhamdulillahi Salatu Wassalam Alaikawal Ali Ayya Khairul Anam Rabbun Karim Wa Anta Duh Khulqin Adim Fasfa'lana Fasfa'lana Indal Karim Ya Ayuhal Ghaz Assalamuala Alaikawal Rabbini Bi'ibnillah Wandur Ilayah Sayyidi Binadroh Musila Dilhadro Dilaliyah Amabaktur Duh Mateng Koro Bapak Kiai Bapak Alim Ulama Engkang Kawala Ta'ati Langkawala Hormati Khususan Dateng Bapak Iyai Toghir Selaku Majelis Tahkim Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Salat Wakidiyah Ingkang Kaping Kale Dumateng Bapak Kiai Ahmad Salihuddin Mahfud Sarjana Sosial Selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Salat Wakidiyah Dan Juga Kepada Bapak Pracoyo Tadi Selaku Wakil Dari Bages Bangpol Kemudian Kepada Bapak Dan Ramil Dan Juga Kepada Bapak Kapolsek Dan Juga Untuk Musbi Untuk Desa Desa Ngelutung Ini Desa Ngelutung Dukuhnya Telogo Terima Kasih Atas Dukungan Baik Secara Moril Maupun Material Untuk Kelancaran Acara Mujahadah Rubuh Sanah Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Salat Wakidiyah Kabupaten Tulung Agung Kemudian Kami Sampaikan Untuk Menyingkat Waktu Kami Haturkan Rangkaian Tasakur Keharibaan Allah Subhanahu Ta'ala Sanjungan Salam Yang Setepat Tepat Yang Seindah Indah Yang Seagung Agung Kepada Junjungan Ketia Kita Beliau Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mudah Mudahan Senantiasa Tercurah Dan Juga Salam Sampungan Kepada Para Kekasih Allah Para Awliya Allah Awal Him Ila Akhir Him Khususan 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 Penyiar Salawat Wakid Diyah Kami Hanya Mengingatkan Saja Ada Beberapa Agenda Sebelum Sampai Pada Datangnya Bulan Suci Ramadan Yang Pertama Adalah Besok Hari Senen Malam Selasa Itu Malam Misfu Saban Sesuai Dengan Bimbingan Beliau Muali Salawat Wakid Diyah Saat Setelah Salat Maghrib Kita Dianjurkan Secara Berjamaah Itu Lebih Diutamakan Untuk Membaca Suratul Ayyassin Tiga Kali Khataman Kemudian Mujahadah Tujuh Tujuh Belas Tiga Kali Khataman Itu Yang Pertama Yang Kedua Insya Allah Nanti Pada Tanggal Sepuluh Mei Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Salat Wakid Dia Juga Akan Mengadakan Peringatan Wasiat Sembilan Mei Disambung Dengan Peringatan Lahirnya Salawat Wakid Dia Dilaksanakan Di kantor Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Salawat Wakid Dia Nah ini Mohon Dukungannya Untuk Mujahadahnya Kemudian Untuk Bulan Ramadan Sendiri Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Salat Wakid Dia Mengadakan Asrama Wakid Dia Ramadan Yang Dikhususkan Untuk Pengurus Ini Mohon Partisipasi Aktif Dari Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Salawat Wakid Dia Tolong Agung Karena Untuk Aswar Ini Diharapkan Juga Ada Peningkatan Baik Dari Sisi Keyakinan Maupun Dari Ilmiahnya Kalau Tadi Perjalanan Dari Jombang Kesini Kalau Saya Lihat Masuknya Begitu Jauh Kalau Tidak Didukung Dengan Keyakinan Yang Kuat Insya Luar Biasa Jadi Mudah-mudahan Amal Bakti Panjenengan Ini Benar-benar Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mendapatkan Syafaat Beliau Rasulullah Sallallahu Wa Salam Dan Janggungan Dukungan Natruh Dari Beliau Haudah Taman Roti Wawuan Untuk Selanjutnya Dewan Pimpinan Wilayah Penyiar Salat Wakid Dia Akan Mengadakan Mujahadah Nishusanah Insya Allah Tanggal 14 Juli Tahun 2018 Tempatnya Di Kabupaten Jember Untuk Lokasi Pastinya Menunggu Pengumuman Resmi Dari Deman Pimpinan Wilayah Jawa Timur Tidak Perpanjang Lebar Mudah-mudahan Rubuhusanah Kali Ini Benar-benar Membawa Hidayah Baik Bagi Desa Melutung Maupun Kecamatan Sendang Dan secara Luas Kabupaten Tulung Agung Diperluas Lagi Mudah-mudahan Negara Kita Indonesia Yang Tercinta Ini Benar-benar Mendapatkan Hidayah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Syafaat Beliau Rasul Wassalam Dan Maduro Dari Beliau Mudah-mudahan Setelah Rubuhusanah Ini Tidak Ada Satu Halangan Apapun Dan Mungkin Nanti Mohon Diperhatikan Juga Dikembangkan Dan Setelah Rubuhusanah Ini Mudah-mudahan Kita Semua Sebagai Pengamal Salat Salat Wakil Diyah Bisa Lebih Baik Lagi Lebih Meningkat Lagi Karena Perjuangan Wakil Diyah Jangan Lupa Perjuangan Kita Itu Perjuangan Batiniah Yang Nanti Juga Akan Muncul Secara Fisik Itu Otomatis Tapi Batiniah Kita Harus Di Perkuat Saya Cukupkan Sambutan Dari Dewan Bimbinan Wilayah Penyiap Salat Wakil Mohon Maaf Dari Awal Hingga Akhir Wabillahi Taufiq Wabillahi Rasulullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Kepada Beliau Bapak Insinyur Haji Bramantio Disampaikan Terima kasih Dengan Iringan Doa Jazakum Allahu Khairati Wasa'adati Dunya Wal-akhirah Amin Hadirin Hadirat Yang Dimuliakan Allah Sampailah Kepada Acara Yang Keenam Kuliah Wahidiyah Yang Akan Dihaturkan Oleh Bapak Kiai Ahmad Solihuddin Mahfud Sarjana Sosial Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Salawat Wahidiyah Kepada Beliau Dihaturkan Selamat Dihaturkan Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. Sampai detik dalu menikau kulopan jenengan tasik diparingi kesempatan gesang kalian Allah subhanahu wa ta'ala Lan uge nikmatul imdad Sampai detik dalu menikau kulopan jenengan tasik diparingi atau dibimbing datos tiang sing islam lan iman Kanti menikau monggo nikmat-nikmat ingkang sampun diparingakan Allah niki Kita lahirakan kanti ungkapan syukur bi kaulina alhamdulillahi robbil alamin Sa'la jengipun salawat serta salam barokah ingkang setepat-tepatipun Semurni-murninipun sa'agung-agungipun Muki-muki tan sah kunjuk dumateng junjungan kulopan jenengan sedoyo Pemimpin umat lahir batin dunia akhirat pembawa syafaat Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Wasairil ambiyai wal mursalin wal malaikatil muqorrabin alaihimu salatu wasalam Lantun danipun salam ikraman wa ta'ziman wa mahabatan Muki-muki tan sah kunjuk dumateng priantun-priantun agung Baro kekasih Allah Baro ahbabillah Baro awliya'illah min awalihim ila akhirihim Khususan sultan awliya'i gaudi hada zaman radiyallahu'an Wa aada alayna ya Allah min majlisina Hada majlisimu jadatirubu isanamim barokatihim Amin Wa karomatihim Wa nadrotihim Wa tarbiatihim Wa syafaatihim Wa asrarihim Wa ulumihim Kauniyah Wa batiniyah Wa ammada nabi amdadihim Kama yaliqubika Wabihim Amin 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 Ya rabbal alamin Kanti penuh iringan doa harapan Muki-muki priantun-priantun agung Baro kekasih Allah Khususipun beliau Rasulullah sallallahu'alaihi wasallam Wa gaudi hada zaman radiyallahu'an Senantiasa paring jangkungan doa restu Paring bimbingan lahir batin dumatengkulo panjangan sedoyo Lan ugi paring pancaran radiasi batin secara khusus dumatengkulo panjangan sedoyo Sehingga anggenkulo panjangan sedoyo rawuh mengkepal dalam majelis ingkang mubarok meniko Estu-estu mbetong manfaat masalahah barokah saa genga gengi pun Sa kata-kataipun lahir batin kanggi pribadi keluarga Lan umumi pun dumateng umat masyarakat Sehingga kanti rilapsi singkat Pribadi keluarga umat masyarakat Senantiasa berbondong-bondong sadar Lahir batin fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu'alaihi wasallam Allahumma amin Hadirin walhadirat engkang kaulah hormati Nuun sewu pancini mantun keliling Sedoso dinten ten wilayah DKI Lajeng wangsul terus acara temeriki Sehingga kula nyewun lenggan Iki supados Sami derajat pangkati Kalian jenengan Sebab istilahi Berdiri sama tinggi Duduk sama rendah Sebagai hamba Allah SWT Hadirin walhadirat engkang kaulah hormati Mungkin diantara lingkungan Atau utawi masyarakat Meriki tasik asing Kalih kegiatan Solawat wahidiyah Solawat wahidiyah Niki arupi amalan doa Permohonan Dateng ngarsanipun Allah SWT Engkang disiarkan Tanpa pandang bulu dan golongan Dateng sinten kemawon Sehingga solawat wahidiyah Niki diwastani Kegiatan doa Engkang peduli umat Peduli bangsa Peduli dateng masyarakat sedoyo Krono sedoyo Didunga akan Diajak dungo sareng-sareng Sehingga wahidiyah Inilah satu-satunya Kegiatan doa Yang lintas sektoral Lintas partai Lintas golongan Lintas faham Bahkan lintas agama Kumpul dadosetunggal Mboten membicarakan Perbedaan-perbedaan Namung mengakui Sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa Yang kulopanjangan niki Sangat doib Dan lemah Butuh pertolongan Allah SWT Sehingga menawin jenengan Dugi tengmu jadaku Temriku sedoyo umat Masyarakat Kempal Dado setunggal Baik dari berbagai macam Partai golongan Organisasi keagamaan Sedoyo ngumpul Bahkan kata Seperti pun Allah SWT Sehingga Wahidiyah ini peduli terhadap semuanya Tidak membicarakan Perbedaan Karena setiap perbedaan Pasti ada kesamaan Tujuan Kesamaan niat Kesamaan perilaku Inilah yang ditampung Melalui pengamalan Salat waqidiyah Sehingga Perbedaan-perbedaan Itu Jika dikumpulkan Diikat Akan menjadi Kekuatan Terutama Tenbang Soalan Negara Kulopanjangan Insya Allah Akan semakin kuat Menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia Diikat Dengan berbagai Macam Macam-macam Sehingga Wujud Dari Bhinika Tunggal Ika Yang menjadi Slogan Bangsa Kita Sebetulnya Tanpa Ngecap Porohadirin Niki pun Diaplikasikan Mpun Dipraktekakan Tenderuni Kegiatan Pengamalan Salawat Wahidiyah Krono Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dawuh Wonten Al-Quran Ya Ayuh An-Nas Inna Kholaknakum Min Zakarin Wa Ungsah Waja'alnakum Su'ubah Wa Qobah Ila Lita'arofu Inna Akramakum Indallahi Atkakum Wa Menungso Kabeh Dirasekusi Allah Sak Temene Inngsun Nyiptak Nosiroiku Dari Seorang Laki-laki Dan Seorang Perempuan Nabi Nabi Adam Dan Ibu Hawa Dan Dari Itulah Aku Jadikan Kamu Sekalian Itu Berkelompok Kelompok Berbangsa Bangsa Bersuku Suku Macem-macem Keadaan Bahkan Macem-macem Agama Tujuhannya Lita'arofu Saling Kenal Mengenal Saling Kasih Sayang Joko Kerukunan Saling Harga Menghargai Hurmat Menghormati Sebab Nopo Inna Akromakum Indallahi Atkokum Sak Temene Tiang Sing Paling Mulyo Dateng Garsanipun Allah Nikuti Yang Sing Takwa Sing Artini Ngelampai Perintai Gosti Allah Lan Ngedoi Larangani Gosti Allah Ini Yang Menjadi Prinsip Perjuangan Wakidia Singkot Perjuangani Jami Al-Alamin Disebar Luaskan Tanpa Pandang Bulu Dan Golongan Hadirin Walhatirot Engkang Kulah Hormati Disamping Meniko Disamping Tenwaki Dianiki Kegiatan Amalan Doa Tenwaki Dianiki Ukiwonten Bimbingan Praktis Lahiri Yah Batini Nih Derek Tuntunanipun Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Meliputi Bidang Islam Iman Ikhsan Utawi Syariat Hakikat Ma'rifat Tiga Unsur Islam Iman Ikhsan Syariat Hakikat Ma'rifat Inilah Yang disebut Faham Ahli Sunnah Wal Jamaah Jadi Menawi Kulopan Jangan Ngaku Golongan Faham Ahli Sunnah Wal Jamaah Kedah Memahami Bidang Islam Iman Akidah Keyakinan Dan Bidang Ma'rifat Ketauhitan Kesadaran Dateng Arsane Bun Allah Niki Ingkang Disebut Orang Yang Beragama Berfaham Ahli Sunnah Wal Jamaah Insyaallah Ten Wahidiyan Selaras Kalifaham Yang Diperjuangkan Oleh Golongan Teman-teman Atau Kulopan Jenengan Yang Tergabung Dalam Nahdihin NO NO Memperjuangkan Faham Ahli Sunnah Wal Jamaah Sehingga Wahidiyan Tidak Ada Perselisian Dengan Golongan Golongan Atau Jam Iyah Nahdiyin Selaras Sepaham Bahkan Banyak Para Tokoh Tokoh Nadihin Para Ulama Ulama Para Kiai Kiai Para Sesepuh Sesepuh Zaman Rumiin Menjadi Pengamal Solawat Wahidiyah Aktif Gadas Al-Makhullah Bah Wahab Azbullah Bah Kiai Karim Hashim Pamani Pun Gustur Niki Termasuk Pengamal Solat Wahidiyah Aktif Bahkan Sampai Detik Kita Dalam Membah Karim Hashim Tanjombang Niku Tidamal Mujadah Tiap Bulan Bahkan Pernah Kihamim Jazuli Yang sering Dikenal Dengan Gusmi Apa Ya Haji Jazuli Termasuk Pengamal Solat Wahidiyah Gusmi Piyambek Nanti Dadas Pengurus Penyiar Solat Wahidiyah Periode Tahun 70 Sampai 75 Insyaallah Jadi Banyak Tokoh Tokoh Ulama Ulama Masyur Kali Bernasional Ngamalakan Solawat Wahidiyah Jadi Mboten Enten Persoalan Hanya Perbedaan Amal Krono Wahidiyah Niki Amalan Dungo Bahkan Mungkin Tenggih Poroh Hadin Hatirot Kulopi Ambek Dering Lahir Ten Alam Dunya Pun NU Krono Mbambah Kulo Leluhur Kulo Abah Kulo Niki Para Perintis Pejuang NU Bahkan Sampai Detik Dalum Niko Ibu Kulo Tasik Ketua Muslimat Bulek Kulo Tante Kulo Ketua Fatayat Bahkan Kulo Niki Termasuk Salah Setunggal Santri Nipun Romo Kiai Haji Mas Duki Mahfud Yang Rumin Nates Dados Surya NU Jawa Timur Mungkin Yang Sering Pandangan Mendengarkan Ada Nama Kiai Haji Marzuki Mustamar Yang Sering Sosialisasi Tentang Aswaja Faham Ahli Sunawal Jamaah Niku Rencang Kulo Ten Pondok Nuruluda Ten Malang Niku Pondok Ibu Romo Kiai Haji Mas Duki Mahfud Dados Mboten Enten Perbedaan Perbedaan Antara Pengamalan Solawat Wahidiyah Dengan Kegiatan Kegiatan Atau Faham Yang Diperjuangkan Oleh Nadiyin NU Bahkan Bahkan Bahasim Asyari Nginati Transit Sarit Tendalam Kulo Sekitar Tahun 1936 Ketika Muhtamar NU Kedua Belas Tan Malang Jadi Selara Sepaham Yang Diperjuangkan Itu Bukan Kelompok Organisasinya Pak Sebab Gendun Sewu Menawi Panjen Dengan Fanatik Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Kados Muhammadiyah NU Zaman Kanjeng Nabi Yang Diperjuangkan Itu Faham Ahli Sunnah Wal Jamaah Menurut Syekh Sufyan As-Sawri Al-Muradu Bisawadil A'dom Hum Ahli Sunnah Wal Jamaah Wa Ahli Sunnah Wal Jamaah Mangkana Al-Haki Wal-Lawah Hidan Yang Disebut Golongan Besar Itu Adalah Golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah Golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah Itu Man Al-Haki Sinten Mawan Yang Sesuai Diatas Kebenaran Tuntunan Rasulullah Yang Dibimbingkan Poro Sohabat Walau Wahidhan Senajan Piambaan Botan Berkelompok Nikiti Wastani Ahli Sunnah Wal Jamaah Kulah Biambat Sekolah Ini Tan Muhammad Dia Tak Jadi Masalah Sami Islami Sehingga Faham Ahli Sunnah Wal Jamaah Kulah Panjangan Sering Maku Wah Seng Penting Ahli Sunnah Wal Jamaah Nikit Kedat Difahami Bahwa Ahli Sunnah Wal Jamaah Niku Adalah Faham Engkang Dituntun Nakan Rasulullah Lan Ugi Poro Sohabat Engkang Memenih Unsur Islam Iman Iksan Syariat Hakikat Ma'rifat Menawi Kulah Panjangan Ngakuda Dosti Yang Sing Agami Islam Mengerti Bidang Syariati Bidang Fekie Dereng Mengerti Bidang Akoid Bidang Ketauhitan Bidang Bidang Ati Noto Mana Langkung Langkung Bidang Ma'rifat Moko Kulah Panjangan Niki Gampang Tukaran Gampang Maidulian Menawi Menghebat Bidang Syariati Bidang Islam Sebab Islam Syariat Niku Mengkuliti Hakikat Akidah Keyakinan Niku Isini Ma'rifat Niku Rasone Singgong Menawi Kulah Njenengan Niki Mengberebut Kuliti Ibarat Tiyang Nonton Wayang Nanti Nonton Wayang Pertunjukan Wayang Kulit Nanti Pak Menawi Kulah Panjangan Niki Nonton Wayang Kulit Kok Tebeh Dari Arena Akhir Sing Ketinggal Niku Menggerak Wayang Ten Layar Ten Kain Niku Akhir Mung Ningali Gerai Wayang Moko Menawi Mboten Cocok Ceritane Kali Penggal Kali Pemaham Akhir Gampang Nyalah Oh Keliru Akhir Gampil Tukaran Gampil Maitu Jangankan Islam Dengan Luar Islam Sedangkan Islam Dengan Islam Padahal Pengarah Nenggi Setunggal Gusti Allah Nabi 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 Muhammad Kitab Sami Al Quran Solat Sami Limang Wagdal Neng Krono Mung Kulite Sing Difahami Akhir Tiang Niki Gampang Tukaran Senajan Podoh Islami Mung Perbedaan Amal Krono Neng Ngal Ini Wayang Niku Mung Gerak Wayang Kulite Niki Wau Gerak Teng Geberit Teng Layari Menawi Tiang Niki Nonton Wayang Purun Nengali Ceritani Akhir Purun Melebet Arena Akhir Mboten Gampang Nyalah Sebab Ketika Dia Masuk Ke Arena Semerap Sing Gerak Noda Ngerak Wayang Ternyata Dalangi Nonton Lupa Duti Yang Islam Niku Menawi Purun Mengkaji Tentang Akoid Keyakinan Iman Mokok Khoi Rihi Wasyari Himin Loh Api Elek Obay Rentek Jagat Gerak Gerak Menung Sedoyan Niki Sing Nyiptak Sing Gerak Gusti Allah Dalangi Menung Dalangi Makhluk Akhir Tiang Niki Mboten Gampil Nyalah Sebab Menghormati Dalangi Nonton Lupa Dan Menawi Niki Nyalah Nawa Yang Ceritani Berarti Mboten Setuju Kali Dalangi Benci Dengan Wayang Berarti Benci Kali Nyekel Wayang Niki Wawa Berarti Termasuk Kulon Niki Tiang Sing Syirik Tiang Sing Kufur Menawi Mboten Difahami Seng Seng Menawi Kulon Kulon Jangan Pun Nyem Merapi Dalangi Sing Gerak Akhir Gampang Hurmat Gampang Tawaduk Menghormati Dalangi Nopo Malik Kulon Panjangan Melepet Bidang Eksan Bidang Makrifat Mboten Namung Ningali Wayang Dugi Geberi Layare Mboten Namung Semerap Dalangi Ning Kulon Panjangan Kroso Menawi Dati Wayang Bidang Digerak Gerek Kroso Lanrum Mongso Di Wastani Sadar Niki Engkang Diperjuangkan Oleh Pengamalan Solawat Wahidiyah Engkang Disebut Faham Ahli Sunnah Wal Jamaat Hadirin Wal Hadirat Engkang Kau Lah Hurmati Sehingga Islam Niku Sanes Identitas Islam Niku Sanes Sebutan Islam Itu Bukan Pengakuan Nopo Malih Mung Formalitas Tertulis KTP Ini Islam Ning Kelakuan Sanes Islam Sebab Islam Niku Adalah Akhlak Berilaku Sanes Pengakuan Sanes Penyebutan Langsanes Tulisan Sehingga Menawi Kulopan Jenengan Niki KTP Ini Islam Ning Kelakuan Ini Boten Cocok Kali Islam Kali Tuntunan Kusdi Allah Mokong Benjing Kulopan Jenengan Dilebetakan Roko KTP 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 Melebet Tensu Wargo Tensu Wargo Numpuk KTP 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 Disebut KTP 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 Islam Niku Kulit Niku Proses Sanes Tujuan Bahkan Kulopan Jenengan Nyambut Bulan Suci Ramadan Dengan Harapan Mudah-mudahan Puasa Kita Diterima Dapat Ganjaran Dapat Pahala Gedi Tinggal Lirumin Pong Poso Niku Sanes Tujuan Poso Niku Sanes Tujuan Poso Niku Proses Proses Untuk Menuju Apa Yang Dituju Melalui Puasa Itu Singgut Diwajib Poso Niki Supatas Kulopan Jenen Berperilaku Ingkang Sesuai Dengan Tuntunan Pun Allah Subhanahu Wata'ala Moko Al-Quran Insyaallah Surat Al-Baqarah Sering Kulopan Jenen Mendengarkan Utawi Nyebut Ngucap Ya Ayuhal Ladina Amanu Kutiba Alaikum Musyiam Kama Kutiba Ala Ladina Minko Balikum La Allah Kunt Tak Tak Kun Diwajib Atas Sirokabe Tujuan Tujuan Nasik Dikisah Awal Menung Soniku Dikengken Kosong Langkoni Siam Tatkala Gusti Allah Pertama Kali Nyipta Aken Sing Namini Akal Gusti Allah Nimbali Akal Mantun Dicipta Aken Sing Namini Akal Niki Akal Ditimbali Kali Gusti Allah Hei Akal Ngadep Pemaring Inksun Akal Niki Kanti Tunduk Patuh Sopan Santun Ngadep Sohwan Dateng Arsanipun Allah Sesuai Perintah Gusti Allah Lajeng Akal Ditang Letih Gali Gusti Allah Hei Akal Sopo Siro Lan Sopo Inksun Akal Kulon Jenengan Jawab Tatkala Niniku Kulon Niki Makhluk Panjenengan Ingkang Doib Ingkang Tidak Berdaya Ingkang Ino Gusti Lan Panjenengan Niku Pengeran Kulon Gusti Kulon Ingkang Moho Suci Moho Agung Moho Segala Moha Akhiri Gusti Allah Dau Hei Akal Aku Ran Nyiptak Nom Makhluk Sing Lui Utama Lui Mulya Kejoba Siro Sab Bagdani Gusti Allah Nyiptak Akal Gusti Allah Nyiptak Akal Napsu Napsu Ditimbali Kados Gusti Allah Nimbali Akal Hei Napsu Ngadepo Inksun Napsu Nikim Boten Nurut Perintah Gusti Allah Boten Istilahnya Cuek Acu Tak Acu Ditimbali Malik Gusti Allah Hei Napsu Ngadepo Inksun Boten Purun Akhirnya Napsu Ditang Lati Hei Napsu Sapa Inksun Sapa Siro Siapa Saya Siapa Kamu Napsu Kanti Sombong Jawab Panjengan Gepanjengan Gusti Kulong Geku Dengan Angkuh Kesombongan Inilah Akhirnya Napsu Niki Diukum Diobong Kali Pengeran Niku Danguni Rangatus Tahun Disik Rangatus Tahun Dua ratus Tahun Baru Diangkat Malik Ditimbali Hei Napsu Ngadepo Inksun Tasik Dering Pur Ngadep Ditang Letih Malik Napsu Sapa Inksun Tan Sapa Siro Napsu Angkuh Sombong Jawab Jenengan Jenengan Kulong Kulong Niki Penggawai Napsu Timbul Ananya Keakuan Akhiripun Kalik Gusti Allah Diukum Tenarul Cuk Selama Dua ratus Tahun Mboten Disukani Dahar Baru Lemes Napsu Saba Dani Lemes Mboten Berdaya Akhir Ngapsu Niki Ngakui Gusti Menawi Keadaan Nikadus Mengkatan Kulong Naku Menawi Kulong Niki Kau Loh Panjen Ngan Ingkang Doib Ingkang Lemah Tak Berdaya Panjen Ngan Meniko Pengiran Kulong Ingkang Moha Kuasa Moha Agung Moha Suci Moha Segala Maha Dengan Hikmah Ini Akhirnya Gusti Allah Merintah Dumateng Menungso Ingkang Dititipi Napsu Kange Menundukkan Napsu Wonten Manah Kulong Panjen Piambak Piambak Supados La'alakum Tatakun Supados Kulong Nengan Niki Sadar Tak Wada Tengar Sanipun Allah Subhanahu Wata'ala Sebab Lamuno Menungso Gesang Wonten Alam Dunyo Akhir Emang Dikendalikan Diperbudak Kali Kepentingan Kepentingan Napsu Senajan Dewi Sergeb Ibadah Ngaku Islam Ngaku Iman Ningsik Dikendalikan Kali Napsune Lamuno Dati Pedagang Mesti Gampang Curang Seneng Curang Dati Pejabat Pun Suka Hianat Mboten Amanat Dati Aparat Aparat Yang Tidak Terhormat Dati Pegawai Mungsing Dipikir Gaji Mboten Gak Dada Prestasi Krono Diperbudak Kalian Napsu Dados Karyawan Karyawan Seneng Bujui Majikan Dados Majikan Seneng Memperalat Memperbudak Bawah Jadi Guru Dikugulan Ditiru Jadi Pelajar Pelajar Yang Kurang Ajar Jadi Kiyai Kiyai Sing Boten Pewaris Nabi Jadi Ulama Bukan Warosatul Ambiya Sebab Diperbudak Kali Kepentingan Napsu Moko Ba'adul Arifin Nyebutakan Ta'arraf Napsaka Fa'inna Kala Takman Min Howa Iliha Fa'inna Napsa Abkhosu Min Sab'ina Shaitan Kenal Kenal Napsu Napsu Ono Jeruni Atimu Sebab Kue Gak Isha Selamet Tekok Godoni Napsu Sebab Siji Menghadapi Satu Napsu Itu Lebih Berat Daripada Menghadapi 70 Iblis Menghadapi 70 Iblis Lebih Ringan Daripada Menghadapi Satu Napsu Dorongan Napsu Angkor Engkang Muncul Ten Mana Kulon Jenengan Sedoyo Jengko Senajan Tiang Niki Ibadah Seregep Senajan Ibadah Seregep Ini Krono Diperbudak Kalian Napsu Pasti Punya Kepentingan Kepentingan Ibadah Seregep Krono Didorong Napsu Misalipun Kepengen Ganjaran Kepengen Enak Kepenak Supaya Rezek Ini Lancar Niki Dorongan Napsu Jadi Taksik Diperbudak Akhir Mempertuhan Saklian Gosti Allah Krono Sik Jagak Amal Ibadah Jagak Ilmune Jagak Kehormatani Jagak Pangkat Jabatani Akhir Tiang Niki Mboten Kenal Dateng Garsan Pun Allah Percaya Mung Dateng Garsan Pun Allah Iman Mung Kepercayaan Akhir Daring Keyakinan Ya Islam Tapi Tidak Islami Muka Tiang Islam Niku Belum Tentu Mumin Kadang Mumin Kadang Mumin Neng Lek Tiang Niki Pun Mumin Iman Aqidah Keyakinan Pasti Dari Muslim Sumbat La'allakum Tat Takun Niki Buah Akhlak Cora Umumi Syariat Yang Diwastani Takwa Buah Pasor Ramadan Niku La'allakum Tat Takun Kulo Panjangan Imtisalul Awamiri Wajadina Bun Nawahihi Sindyara Takwa Niku Ngelakoni Perintah Ngedoi Larangan Ning Cora Bahasani Takwan Niku Cekak Neng Angel Trap Trap Tiap Jumat Kulo Panjangan Mireng Ngen Itak Kulo Itak Kulo Itak Kulo Hakkot Kodi Tapi Sing Takwan Ngi Tahun Niku Kulo Njenengan Isi Ado Teko Takwa Gampang Ucapani Cekak Ucapani Neng Angel Trap Trap Pani Moko Suijini Dino Enten Sohabat Niki Tanglet Dateng Rasulullah Ya Rasulullah Mahu Attaqwa Kanjeng Nabi Noposis Takwani Kanjeng Nabi Dau Attaqwa Hahuna Attaqwa Hahuna Attaqwa Hahuna Fa Asyaro Ala Sodri Salasam Roh Kanjeng Nabi Sambil Menunjukkan Dadani Pun Takwai Ngeni Neng Kini Takwai Ngeni Neng Kini Takwai Ngeni Neng Kini Singkat Takwai Perilaku Kulo Panjeng Niki Wujud Daripada Kekuatan Akidah Keyakinan Imaniku Aqidatun Sabi Datun Fil Kol Bitun Bi Antau Kidila Wat Takdimi Sing Diharani Imaniku Ikatan Bundelan Keyakinan Ingkang Mancek Ngeruni Manah Kulo Panjeng Buah Saget Nau Ketaken Nyu Jaken Dateng Arsanipun Allah Lan Ngeguna Dateng Arsanipun Allah Takwai Itu Urusani Tengeruni Manah Wujud Iman Kulo Jenengan Ning Senajan Koyok Mengkunung Gisa Get Ketinggal Ciri Ciri Ini Diwarnai Kali Tulisan Takwan Niku Piyambe Takwan Niku Terdiri Dari Empat Urup Tak Kof Wawu Yak Mokon Nau Kulon Jenengan Hasili Poso Niki Wist Takwan Nopo Dering Gisa Get Ditingali Dari Ciri Ciri Sifat Dari Empat Urup Niki Tak Wah Tulisan Bahasa Menawi Kulon Jenengan Ngakudatos Tiang Sing Takwa Mesti Pertama Akan Diwarnai Oleh Sifat Huruf Tak Tawaduk Tawaduk Niku Rendah Hati Sopan Santun Gadai Adab Tiang Sing Gadai Totok Romo Adab Pasti Kepanggih Kali Pengeran Almar Uyad Kulul Jan Natabi Amalihi Wayasi Lu Ilalloi Biadabihi Tiang Niku Saget Melebus Wargo Menawi Amaliku Memenuh Syarat Saget Melebus Wargo Pokok Seregep Melakoni Ibadah Memenuh Syarat Saget Melebus Wargo Ning Wayasi Lu Ilalloi Biadabihi Ning Saget Kepanggih Kali Pengeran Binjing Niku Krono Adapi Tawadui Totok Romo Ning Menawi Kulonjen Ngan Boteng Gadai Totok Romo Senajan Wis Dokter Ranges Dokter Almukarom Boteng Gadai Totok Romo Berarti Ilmune Amalini Kukopong Pak Mungkesi Ngelah Riai Gelare Macem-macem S1 S2 S3 S campur Wis Macem-macem Patin Terempol Ning Botnawi Boteng Gadai Totok Komotawaduk Berarti Ibarat Padi Niku Kopong Gabuk Boteng Nenten Isini Sebab Ngededer Boteng Saget Merenda Duti Yang Tawaduk Nikilah Yang Saget Mengangkat Derajatnya Sopan Santun Dateng Sinten Kemawan Menghormati Menghargai Menyayangi Dateng Sedoyo Makhlu Ego Siti Allah Nikis Sifat Sifat Kof Dati Kona Ah Ake Sukure Kata Sukure Tinimbang Raku Setomai Wismoten Ambisi Ibarat Uripe Mung Nikmat Krono Sukur Dateng Peparingi Gusti Allah Ikhtiar Mung Didasari Krono Perintai Allah Lajeng Wawu Wirai Wirai Niki Tiang Niku Isin Anggeni Pun Ngelakoni Salah Ngelakoni Maksiat Isin Sebab Gusti Allah Ngawasi Terus Baru Punca Iyak Niki Kedanggadai Keyakinan Akidah Iman Dateng Garsanipun Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Wahidiyah Niki Mbimbing Rohani Kulon Jenengan Mbimbing Ketauhitan Kulon Jenengan Moko Sebutan Mawan Salawat Wahidiyah Artini Wahidiyah Penjiwaan Nilai-nilai Iman Nilai-nilai Tauhid Nilai-nilai Keesahan Dateng Arsanipun Allah Moko Yang Diperjuangkan Rasulullah Pertama Niki Iman Pak Sana Sareat Sehingga Ayat Al-Quran Niku Surat Al-Quran Ada 124 Yang 86 Niki Surat Makiyah Bab Iman Tauhid Makrifat Datengar Sanipun Allah Baru Yang 28 Niki Bab Sareat Bab Hukum Ayat Timawan Ayat Bab Tauhid Bab Iman 4780 Ayat Ini Bab Syariat 1456 Ayat Perbandingannya Pun Kata Sangat 86 Kali 28 86 Itu Bab Tauhid Bab Kok Idah Keyakinan Yang 28 Bab Syariat Hukum Hukum Perintah Sholat Perintah Haji Perintah Posoh Lan Lintu Lintu Singkot Didandani Rumien Akidaki Yakinan Kulopan Jenengan Jernih No Ati Rumien Baru Lek Tiang Niki Pondasini Pun Kiat Akhiri Bab Syariat Niku Ketinggal Menjulang Tinggi Mboten Gampang Rubuh Pondasini Ngriyane Pun Diperkuat Moko Kanjeng Nabi Merentah Dateng Say Dinamu Kanjeng Nabi Pesen Ya Mu'at Inna Katak Damu Ala Kaumin Min Ahlil Kitab Fal Yakun Awal Luma Tad'uhum Ilayhi Ayy Wahidulloha Fa Iza Arafu Dhalika Fakhbir Hum Bi Annalloha Farrado Alayhim Khumsah Solawatin Fi Yaumihim Walaylatihim Tiro Kanjeng Nabi Pesen Tensai Dinamu Ad Ketika Dikenken Penyiaran Teng Negeri Yaman Eh Mu'at Tatkala Nisi Rongkuk Wis ketemu Karu Masyarakat Yaman Ahli Kitab Pertama Kali Singkui Sampaikan Kudu Ngenal Nau Hit No Ngenal Masyarakat Nang Pengeran Supaya Nyue Jek No Lahir Batin Maring Gusti Allah Kenal Karu Sifat Sifat Allah Tatkala Masyarakat Ikuis Yakin Makrifat Kenal Mboten Namung Semerap Percayo Kata Jenengan Semerap Nomboten Presiden Indonesia Sekin Sinten Sinten Pak Jokowi Jenggan Semerap Gek Percayo Nomboten Percayo Neng Menawi Ditang Ngelati Jenengan Kenal Kali Pak Jokowi Boten Kenal Gek Leng Boten Kenal Boten Manfaati Krono Sing Nikmat Niku Kenali Nopo Malik Akrab Mung Semerap Mawan Mung Percayo Mawan Boten Saget Gadai Kenikmatan Kenikmatan Dateng Arsan Pun Allah Ngoten Boten Cukup Sekedar Percayo Leng Pengeran Pengeran Niku Sijis Daya Aret Tekang Semerap Dopi Nak Jenengan Dengan Tang Letih Duk Lih Sing Bumi Sopo Boten Mungkin Jawab Pak Lurah Boten Mungkin Jawaban Ini Pengeran Pak Bu Lang Boten Sedaya Percayo Ini Daring Tentu Kenal Pemalik Akidah Keyakinan Moko Kanjeng Nabi Dateng Say Dinamu Ad Kenal Disik Masyarakat Itu Atin Naukid 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 Masyarakat Naukid 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 Baru Kandak Nau Naukid Allah Iku Majib Nau Nelakoni Sholat Limang Waktu Sedih Naukid Baru Nelakoni Sholat Saba Dhani Kulonjangan Niki Makrifat Iman Dateng Arsanipun Allah Sebab Naukid Sebab Tiang Niki Menawi Daring Kenal Makrifat Taukid Dateng Arsanipun Allah Lamu Nelakoni Syariat Engkang Dituntun Rukun Islam Daring Ngerti Syahadati Kok Mengerti Bidang Sholat Zakat Posoh Haji Ini Daring Ngerti Pondasi Keyakinan Iman Akhir Sergap Sholat Kali Gusti Allah Kecam Tuh Pun Sergap Sholat Kali Gusti Allah Dicilaka Cilaka Menawi Buatan Percatuan Dengan Buka Quran Surat Al-Ma'un Gusti Allah Dau Wawailul Lil Musallin Alladhinahum Ansholatihim Alladhinahum Yura'un Ciloko 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 Banget Ciloko Banget Bakal Tak Lebok Non Roko Wel Ya Kukangge Wong Wong Sing Lakoni Solat Wong Wong Sing Tat Kalani Solat Sahun Lali Ora Iling Maring Mengeran Alladhinahum Yura'un Dewai Pamri Sakliani Gusti Allah Pun Monggo Dikoreksi Biambok Biambok Tat Kalani Kulopan Jangan Ngelampai Zikir Ngelampai Solat Lesan Kulopan Jangan Nyebut Allahu Akbar Ginten Ginten Mana Kulon Jangan Imut Nomboh Tendateng Arsanipun Allah Paling Singgada Proyek Yoh Iling Proyek Singgada Peken Iling Peken Singgada Macem Macem Giling Macem Macem Bahkan Ibu Ibu Kadang Kadang Hapini Injing Ical Dompete Ical Dipot Situ Budi Budi Boten Kepanggih Sampai Diam Begitu Sholat Allah Akbar Masya Allah Tak Seluruh Andik Juru Kamar Kepanggih Sholat Sholat Men Men Tidak Tidak lampai ibadah haji muki-muki diparingi lancar lahir batin diparingi istiqomah lahir batin dan angsal gelar haji yang mabrur Allahumma amin yang terpenting ditotomanai sebab kulepan jengan menawi sergeb ibadai langkung-langkung haji kok direng saga totomanai kata sing nyimpang kata sing keliru akhirnya nyimpang tebe saking tuntunanipun Allah subhanahu wa ta'ala muka sampe imam hasan asadali berpesan dateng kulean jengan sing badening lampai ibadah haji tirose imam sadali idha wasolta ilal bait layakun hamuka bil bait walayakun hamuka robal bait walayakun mimayak budal ausan wal asnam hei poro wong wong singkat ini budal haji tak kalani siro wis nengkok neng baitul muka romah ngedep ka'bah roh ka'bah atimu ojo mandek neng ka'bah atimu pelayak nonang singdui ka'bah robal bait yiku pengeran sebab ka'bah iku ya watu lek kue iku ta'ajub terus kue sholat ngedep koyok-koyok neng ka'bah iku moko kue yorau no bedani karu penyembah watu penyembah recoh sebab ka'bah iku yowatu nantun do forced jadi ntah manah iniki kada melew tauhid ma'rifat dateng arsanipun Allah sehingga ngelampai nopo ma'un mung sekedar lillahi ta'ala mung diperintah Allah kulopanjengan kedakrosolan rumong so'u gila haula wala kuwata ila bilah jingkot disebut ta'abut cingsa estu moko Saidina Umar ketika beliau akan mencium hajar aswat Saidina Umar matur ya hajar jenengi watu hajar aswat aswat niku sing ireng hitam pekat batu yang hitam pekat sing tidak merebutan kali tiang diambungi kali tiang ngalap berkai watu sampai kidean sampai desel-deselan mung kepingin ngambung watu moko Saidina Umar berpesan datang tiang-tiang sing badini ngelampai ibadah ketika beliau niki badin nyincium hajar aswat Saidina Umar matur ya hajar ini aklamu anaka hajarun aku roh awakmu ke watu lah taduru wala tanfau sing uraisong menai manfaat lan bahaya wis orang no manfaat apa-apa lan uraisong ke imudarat bahaya apa-apa walau la inni aklamu rasulullah sallallahu islam yukob biluka makobaltuka kok lamuno aku waratau roh rasulullah pernah ngambung mencium awakmu woi saku selawasi gak kati ngambung awakmu ngambung bojo bola enak dirosi Saidina Umar jadi niki noto mana pak menawi kulon jenengan niki mboten sagetoto perilaku kulon jenengan niki gampang syirik syirik niku mboten namung tiang nyembah recot dan yang tinggi bah watu kulon jenengan ngonjo obat kulon jenengan ten dokter mboten sagetoto manai niki saget syirik sakit akhiri nang dokter disuntik disukani obat kali dokter yakin wuh dokteriku cus waras isong ngilang no penyakitku seketika itu iman kulon jenengan niki coplok ical dati tiang syirik nyeku doa kendateng ngar sanipun Allah moko coro ten waki dia ditoto kulon jenengan ketika diganjar sakit penyakiti nopo mboten semerap obat nopo mboten semerap akhiri alquran merentah fasalu ahla zikri ingkuntum latak lamun takono neng sing ahlini lamun siro iku uraweruh lamun nawi babakan penyakit penyakiti nopo obat nopo sing semerap niku dokter rewa gani termilani dokter ten rumah sakit singkau kulon jenengan ten rumah sakit mangi dokter niku mung perintai Allah ning manai kudu melayu ten gusti Allah ya Allah kulon niki badi ikhtiar pados tombo ten rumah sakit ten dokter niki kulon nyewon mugi-mugi dados dalan waras saking jenengan sebab dokter niku mampu mung bagi obat pak mung bagi waras senajan dokter ake obat telek di jatah loroy gering dokter dewe nikin noto hati pak dokter niku mung seget bagi obat mung bagi waras nilai kulon jenengan melayunin dokter golek waras mesti ini buat tentang rumah sakit pak rumah sakit gini wong loroy mesti nilai golek waras rumah sembuh yang nang rumah sembuh nilai keresani waras rumah sakit rumah sakit rumah sembuh nilai pancini niku bagi waras sehingga sing bagi waras niku pengeran sing bagi obat dokter kulon jenengan muntang melet obat penyakit 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 akhirnya kulon jenengan dikengkendung pengeran niku nonton manah dan wakid dia dibimbing katus mekatan singga supad dos salah arah akhirnya ngelakoni ibadah akhirnya mboten tonton manai dadi ananiah pengti yang ananiah kadang-kadang akhirnya kulon jenengan niki lali kali pengeran rumongso ini aku ngelakoni sergeb ibadah muncul aku rumongso ahli ibadah akhirnya rumongso bener rumongso apik liani kancal keliru sebab dereng tonton manai mongko sampaikan nabi pesan ini takho waftu ala umati asyirka ama inna hum layak buduna sonaman wala syamsan wala komaron wala kijaron wala kinyurau nabi akmalihim aku khawatir ninggal umatku kabah ikum besok podok kene virus penyakit sirik nyeku doa kendateng ngar sanipun Allah senajan dewe orang nyembah bulan orang nyembah sengengi orang nyembah watu orang nyembah recor dewe yoke ibadah ning walakin yurau nabi akmalihim dewe pamri sakliani kusti Allah bahkan kadang-kadang rumong soah ahli ibadah rumong soah ahli kebaikan katos-katos wargawis kecekatangan berarti itu mempertuhan sakliani kusti Allah ngokowonten kitab siroju tolibin sarah kitab min hajul abidin seh hasan seh iksan jam pesi nikidawakan kaifatak budu manlatak rifuhu warubama tak takidufihi wabi sifatihi mimma yukholiful haqqa fatakunu ibadatukah habaan mansuro kaya opo kuih sonyembah maring zat pengeran sing kuihku gak kenal nang pengeran tatkalani sirongi tikatno maring pengeran lan sifat-sifat tigusi Allah singurah nyocoki fatakunu ibadatukah habaan mansuro moko ibadah murina wengiku kaya debu dihambur hamburkan angin urano manfaat lan gunani akhirikulopan inilah para bapak ibu hadirat singkot ten wakidia dibimbing kulopan jeneng angini pun saget memenuhi islam iman ikhsan nikinyedek ten kanjeng nabi sebab agomo ibadah ni kuroso sanes gerak fisik lahir ya kulopan jenengan iman ni kuroso ibadah ni kuroso islam ni kur perilaku yang terbentuk dari rasa hati kulopan jengan setoyo sehingga perlu bimbingan secara rohani sedangkan para sahabat kemawon ketika al-quran diturunkan dengan bahasa arab orang kures semuanya bendin tengomongi bahasa arab coro maus quran ni ku saget kadas kulon jenengan orang indonesia maus koran saget ngerti ini jarang yang faham sehingga para sahabat sahabat ini ku ngerti makna labdiyah al-quran ngerti makna terjemah ini yang boten faham karena quran ini ku yuk nopo karpi agomo itu yuk nopo karpi ibadah ini ku nopo ini kata yang boten faham akhirnya nyewun bimbingan rasulullah secara batinnya menawi diulang secara lahirnya sering para sahabat ini ku tiap kepanggih jagungan kali kan jeng nabi dituntun syariat syariat tuntunan aturan aturan ini secara batinnya ini perlu bimbingan kaki memahami makna tersurat dan tersirat terutama yang tersirat karpi agomo karpi ibadah karpi kur'an ini yang nopo dengan kata-kata ro'ina ini diterjemah dungu bodoh setiap kali yang para sahabat ini dahutan kan nabi ya rasulullah ro'ina itu bodoh nabi ini dungu bodoh akhir kali Allah ditegur ya ya ayuh alladina amanu latakulu ro'ina wakulung durna eh wong wong kang podon dueni iman tat kalani siron jaluk bimbing secara rohani maring rasulullah ojong gawe basa ro'ina wakulung durna gayo basa ung durna nadroh radiasi batin pancaran rohani mokotan wakit ya enten wang dur ilay sayyidi bin nabdoroh mungusilatin dilhadratil aliyah korono iman nikuroso ibadah nikuroso moko enten swijini kisah sering kulaturaken sampai jam pintan pak bu sampai subuh biasanya sampai jam pintan jam kali menawin jangan ngantuk mbotenopono botilem mungkin kersani disukani pak udari bantal nyantai mawon hadirin wal hadirat enten swijini kisah enten kiai kampung kiai kampung sanes kiai kali nasional utawi internasional pak yai ustad utawi ustad nikki mucal ngos maos kur'an geriani pak yai celak kali musola ingkeng diwucal niku lari-lari SD tingkat SMP bab biasanya lewat SMA niku pun uangel dijak ngos niku bapak 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 sing sepuh-sepuh ruminkan sering saring-saring dilem musola rami-rami katus zaman-zaman rumien lani pak yainiku ngong mucal kur'an maos kur'an musola santri lari-lari kampung tiap dalun niki dilem musola gini pak yai celak kali musola dempet luh sui jidino mireng enten salah setunggal santri niki tadarus deres maos kur'an ketinggal ngantos bak dah subuh sak sak derengi subuh pak yai wungu jam setunggal mireng ken enten lari deres al-qu'an jam kali ngoten tasik maos ngantos menjelang badini subuh berjamaah kali pak yai ditang leti cung leh sopo membengi sing sampai kati subuh moco kur'an salah setunggal santri niki ngacung kulo pak yai kowe toli nge pak yai alhamdulillah pak yai sewengi kulo hatam tirosi santri niki wau pak yai tang let la sopo leh sing nunggo nyawak mu lansi ngawas nyawak mu nge boten nenten pak yai jawab santri boten nenten lari-lari dilem sedoyo kulo pingin saget lancar maus kur'an akhirin deres sewengi saget hatam pak yai yahweh yahweh menilai pak pak yai matur menilai kapan-kapan leh awak mu belajar moco kur'an terapno adab hatimu koyok-koyok tak tunggui leh koyok-koyok tak awasi terapno nung jeruni hatimu adab mu tat kalanes roli moco kur'an koyok-koyok tak tunggui koyok-koyok tak awasi senajen aku orang ngawasi awak mule nah aku ngawasi awak musaw wangile nyai kule yang nganggur di omah wistrap no koyok-koyok tak awasi alhamdulillah poro hadirin salah setunggal santri niki belajar maus kur'an rumah noto adab manai rumah didep diawasi kali pak ya ini singkat cerita santri niki wajitang leti mantun sholat subuh ya apa li membengi soh hatam jawabi santri boten pak yai mung angsal sepali lima las jus dua poli kulo atos atos pak yai rumah jenengan tenggo ya wissor apap poli alhamdulillah tingkat nomeneh li kui ngerti gak al-qur'an iku poli boten pak yai ngine lule al-qur'an iku wahyuseng dituruno nang kanjeng nabi moko tat kalani siromo cok kur'an trap no adab mu koyok-koyok didep karo kanjeng nabi koyok-koyok dihawasi karo kanjeng nabi wiss trap no adab totok kormo atimu akhiripun sa'estu poro hadirin si santri niki wau maus kur'an belajar maus kur'an rumah didep tengah jengipun kanjeng nabi rumah diawasi kali kanjeng nabi singkat cerita ditangleti kali pak yai ya apa li mambengi so'hatam boten pak yai namung angsal juz ama mung angsal juz ama apa li kulolang kong atos atos pak yai rumah ten ngajengipun kanjeng nabi wiss alhamdulillah rapopoli ning sejadi nih al-qur'an ku ngerti gak li dirasi pak yai ngerti gak kui sejadi al-qur'an iku boten pak yai ngini luli sejadi hakikati al-qur'an iku kalami gusti Allah firman Allah ucapani gusti Allah moko sirotat kalani moco qur'an li terapno adab mu koyok koyok kui ku komunikasi maring Allah koyok koyok omong omongan maring Allah koyok audensi sawan maring Allah sebab al-qur'an iku kalami gusti Allah ucapani Allah firmani Allah akhiripun belajar ditingkatkan poroh hadirin singkat cerita mali sabat tani solat subuh ditang letih ya apa li mabengi soh hatam si santri kinamung nangis kimawon poroh hadirin ngantos ngantos ya ini meneteskan air mata ningali santri ini buatan saget ngempet anggene pun mular sabat dani saget matur pak ya tak kalani kulon ngetrapakan adab batini yah kulon badini maus kur'an katos katos badi wicentanan kali gusti Allah badi komunikasi kalian Allah badi sawanda tengarsan pun Allah akhirin manah kulon niki kemetar pak ya ngantos kulon niki berjujuran air mata nangis sedalu ngerumang sani kulon nikim boten pantes dateng arsani pun Allah ketinggal doso kesalahan kulon ketinggal kedoifan kelemahan kulon ketinggal kulon nikim boten pantes sawanda tengarsan pun Allah akhirin badi maus fatih mawan pun mampu pak ya akhirin pak ya matur alhamdulillah lak ngunu atimu wis urib wis nyocoki karud dawik gusti Allah surat al-anfal innamal mu'minun alladhina iza dhukir Allah wajilat kulupuhum wa iza tuliyat alayhim ayatuhu zadat um imanan wa ala rabbihim yatawakalun saat temeni tondo tondoni wong sing iman yakin maring Allah tat kalani asmoni Allah ni ku disebut utawi nyebut asmoni pun Allah wajilat kulupuhum mana ini gemetar bahkan bercucuran air mata dos pundi kula panjangan poroh hadirin ketika mireng asmoni Allah disebut utawi kula panjangan nyebut asmoni Allah la ilah ilah la ilah ilah Allah 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 Allahu akbar dos pun direaksi mana kulon jenengan nopo ada gemetar ada reaksi ten lebeti mana kulon jenengan ngantos kulupan jengen berjucuran air mata ketinggal ketinggal menyebut asmoni Allah yang maha kum maha suci itulah ukuran iman keyakinan kulupan jengen dateng arsani pun Allah kehormatan kehormatan boten tawakal dateng bondodunya ini lan ukim boten tawakal dateng amal ibadai sebab dewe ingrumang sani ngelakoni ibadah sing model yuk nopo mawan tasik ngrumang sani kata keliru nih kata salah singgong boten dijaga akan bapar pisan sebab ibadah kulupan jengen dereng tentu diterami kalian Allah subhanahu wa ta'ala ning menawi ngelakoni salah land dusok langkung langkung salah mana dusoni mana pasti kaligusi Allah dicadep inilah tanda orang yang beriman boten namung gadai iman ning umum ikulon jenengan kan menggadai iman jarang tinggu gini pongki jarang dipakai akhirnya tidak ber tidak aktif jangankan ke pekenten pasar jangankan ke kantor jangankan kemana saja aktivitas gak iman mong ten lebeti masjid musola mawan kadang-kadang tidak beriman makanya sampai ten masjid ada penitipan sepeda penitipan sandal ini kan boten masjid yang melebutkan masjid beriman 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 aktif yakin gusti Allah ngawasi terus boten nenten berbuat maksiat berbuat durhaka berbuat ngurangi timbangan berbuat curang korupsi berbuat pencurian perampokan maksiat ini boten nenten menawidi yang beriman aktif berkopya berbacu kata tiang sing gadai kopya ibarat tapi emboten dinggu akhirnya tidak berkopya kata tiang sing aku gadai iman tapi emboten dinggu akhirnya tidak beriman rusai bong solan negoro kulo panjengan rusai umat masyarakat kulo panjengan bukan disebabkan banyak orang yang ritual melakukan ibadah ibadah tapi banyak orang yang lemah dan tidak beriman ini apa ini kalau dikara 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 tutup dikara melampai dikara sholat dikara masjid putih pundi tapi kenyataan berarti ini sebabnya adalah penyakitnya dari dalam bukan disebabkan dari luar mokawahidiyan dan dan rohani membeng mana kulo panjengan untuk bertauhid iman dateng arsanipun Allah subhanahu wa ta'ala buat nenten dalan malih kejopo ditemplek akan ten kanjeng nabi sebab kulo panjengan buat templek ten kanjeng nabi akhiri iman kulo panjengan mung ten akal ten lesan ten fisiki buat melampah ten melepet manai sering kulo damel contoh kanjeng nabi ibarat kocomoto meripat kacamata baca ketika kulo panjengan ini maus kuran utawi koran maus tulisan damel kocomoto meripat kocomoto baca pas anggeni pun masang kocomoto meripati ketika kulo panjengan ningali tulisan maus kuran iman tawhid dateng arsanipun Allah ning menawi kulo panjengan pun detik bad dipanggil sawan dateng arsanipun Allah yaum malayan faum malun ngandalakan amal ibadah kulo jenengan ngandalakan ilmu kulo jenen ibarati bad tumbas nebus ingkang diwastani khusnul khotimah katos katos insyaallah kulo panjengan kang kang